Apakah ada perbedaan diantara niat keluar sholat dengan niat melakukan membatalkan sholat? Ini sedikit saru-saru ini ya. Apakah ada perbedaannya? Iya ada. Kalau niat keluar sholat, jadi niat mau keluar sholat. Niat mau keluar dia. Nah ini, kalau kita niat mau keluar sholat, ini bisa membatalkan sholat. Bisa batal sholatnya. Niat melakukan yang membatalkan sholat. Jadi, kalau niat membatalkan, niat melakukan membatalkan sholat, beda dengan niat keluar sholat. Apa niat yang dapat membatalkan sholat? Begerak tiga kali berturut-turut. Dia pengen melakukan bergerak tiga kali berturut-turut. Itu bisa membatalkan nggak? Bisa. Itu nggak batal sebelum dia melakukan. Sampai dia melakukan. Kalau dia sudah lakukan, batal. Kalau dia belum lakukan, cuma tibang niat, nggak batal. Sampai jumpa.